Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dalam bindungan Allah ya Di pertemuan kali ini Budawi mengajakin teman-teman Untuk membuat Celengan Nah celengan dari apa Sebelumnya Budawi mau Jelasin dulu celengan itu khususnya buat apa Ada yang tau buat apa Tentunya teman-teman sudah tau ya Untuk menabung Nah di pertemuan kali ini Kita akan membuat celengan Dari kertas bok Sebelumnya Budawi akan menjelaskan dulu bahan-bahannya ya Yang akan kita gunakan Teman-teman boleh menyiapkan Kertas bok yang sudah dikirim ke rumahnya teman-teman Ada 6 potong ya teman-teman Selanjutnya Selanjutnya Kertas Spidol Rayon Lakban Boleh lakban besar Ataupun lakban kecil ya teman-teman Yang ada di rumah saja Selanjutnya Ada Lempok Nah teman-teman Juga boleh menyiapkan gunting ya Untuk memotong Sakban ya Nah Teman-teman boleh disiapkan ya Boleh minta bantuan ayah bunda Atau kakak yang ada di rumah Seperti itu ya teman-teman Nah selanjutnya Budawi Mau menjelaskan Langkah-langkah yang akan kita lakukan Ketika membuat celengan Oke teman-teman Kita akan membuat Tutup dari celengan tersebut Yang pertama Teman-teman Ambil satu Kertas bor Yang sudah dipotong Semuanya sudah dipotong-potong ya teman-teman Dan ukurannya sama Ini untuk tutupnya Pertama Karena kita membuat celengan Kita buat garis Untuk Memasukkan uangnya nanti Biar tidak sulit Nah buat garis Segi panjang ya teman-teman Nah seperti ini Boleh pakai spidol Ataupun pulpen yang teman-teman punya Pakai pensil juga boleh ya teman-teman Nah selanjutnya kita potong Seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman Sampai terbentuk lubang seperti ini ya Untuk memasukkan uangnya Nah teman-teman Ketika teman-teman menggunakan kaster Teman-teman harus minta tolong Atau minta bantuan Kepada ayah atau bunda ya Ataupun kakak yang ada di rumah Karena berbahaya ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Kita susun dulu Kertas bor yang sudah disediakan Seperti ini ya teman-teman Pertama teman-teman Simpan di tengah Selanjutnya Agar memudahkan teman-teman Untuk memberikan lemnya Atau lakbannya Seperti ini teman-teman Hingga jadi seperti ini Kemudian Teman-teman boleh tempelkan Lakbannya Pada Titik disini Disini dan disini nih Satu Dua Tiga Empat Agar memudahkan teman-teman Untuk merekatkannya Seperti ini ya teman-teman Maaf Seperti ini teman-teman Nah sampai terbentuk Seperti ini ya teman-teman Semua sudutnya Sudah ada Lakbannya Atau lemnya Seperti ini Nah selanjutnya Tutup yang tadi Sudah kita lubangi Kita tempel di ujungnya ya teman-teman Boleh ujung kanan Ataupun ujung kiri Sampai terbentuk Seperti ini Nah selanjutnya Teman-teman Kita rangkai Ketika sudah Membentuk seperti ini Kita rangkai Menggunakan Lempoks ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Boleh Mengerikan Lempoksnya Di setiap ujungnya Nah Untuk menggunakan Lempoks ini Teman-teman Tunggu dulu Sampai dia kering ya Di rangkai Direkatkan seperti ini ya Teman-teman Tunggu sampai dia Menempel dan kering Teman-teman Harus bersabar Nah teman-teman Sampai terbentuk Seperti ini ya Insya Allah Mudah ya teman-teman Nah Tunggu sampai Kering lemnya ya teman-teman Kemudian teman-teman Boleh menghiasnya Menggunakan crayon Atau Barang-barang bekas Yang ada di rumah teman-teman Pokoknya Sekreatif teman-teman saja Oke teman-teman Oke teman-teman Nah itu dia materi untuk hari ini Membuat calengan dari kertas pur Semoga Allah memudahkan ya Kegiatan teman-teman hari ini Nah tunggu sampai selesai ya teman-teman Sampai kering Dan lalu dihias Cukup dulu dari Budawi Kurang lebihnya Budawi mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah